Hai mengenal sosok Rukiya artis pertama perintis film Indonesia sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sobat nostalgia yang berkenan subscribe dan mendukung nostalgia channel semoga nostalgia channel terus dapat berbagi nostalgia dan bermanfaat Rukiya artis pertama wanita Indonesia era penjajah Rukiya lahir di Bandung tanggal 31 Desember 1917 Rukiya mulai berkarir pada usia 7 tahun pada tahun 1932 ia terkenal di Batavia sebagai penyanyi dan pemain sandiwara pada masa itu ia bertemu dengan Kartolo yang kemudian mereka dan nikah pada tahun 1934 pasangan ini bermain dalam film Terang Bulan pada tahun 1937 film ini dipintangi oleh Rukiya dan Raten Mokhtar dikala itu film Terang Bulan sangat sukses secara komersial semasa hidupnya Rukiya adalah seorang ikon model dan kecantikan penampilannya dalam berjumlah iklan dan lukisan kerap dibandingkan dengan Roti Lamor dan Janet Genor di masa pendudukan Jepang produksi film di India Belanda mulai menurun Rukiya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pepergian ke seluruh Jawa bersama perusahaan teater untuk menghibur para tentara Jepang Rukiya jatuh sakit pada bulan Februari 1945 Rukiya meninggal dunia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan kemerdekaan 17 Agustus 1945 meskipun sebagian besar film-film yang ia bintangi saat ini sudah hilang ia tetap dikatakan sebagai seorang pelopor dan perintes perfilman Indonesia demikian sobat nostalgia kenangan seorang Rukiya semoga menjadi nostalgia dan menambah wawasan tentang masa lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati